Dan hari ini sidang kasus pembunuhan pencana terhadap Brigadir Norfian Syahyus Warta Barat yang melipatkan Richard Eliezer kembali bergulir dengan agenda Fonis Hakim. Richard Eliezer yang ditahan di rutan Bares Krimpori bersiap mengikuti jalannya sidang di negara negeri Jakarta Selatan. Selangkapnya kita akan bergabung bersama Jocelyn Nicole di Bares Krimpori. Jocelyn bisa Anda gambarkan situasi terkini? Saya melihat ada mobil tahanan sudah bersiap. Apakah artinya saat ini Eliezer akan segera menuju ke Payan Jakarta Selatan? Ya selamat pagi Marvin dan juga Pemirsa. Betul sekali Marvin berdasarkan pantauan kami mobil tahanan pengadilan negeri Jakarta Selatan telah tiba di rutan Bares Krimpori sekitar pukul 8.05 waktu Indonesia bagian barat. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa mulai saat ini pihak dari mobil pengadilan negeri Jakarta Selatan baru saja memulai menyalakan mobilnya yang berarti kami saat ini tengah bersiaga untuk Richard Eliezer akan segera menaiki mobil tahanan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri persidangan di pengadilan Jakarta Selatan dengan agenda sidang FONIS. Dan juga informasi lainnya sambil dapat kami sampaikan Marvin dari pantauan kami pihak mobil dari LPSK juga telah tiba di rutan Bares Krimpori sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia bagian barat mengingat bahwa Richard Eliezer mengajukan perlindungan terhadap sebagai seorang terdakwa kepada LPSK dan dalam persidangan kali ini seperti juga pada persidangan-persidangan sebelumnya Richard Eliezer akan didampingi dengan pihak LPSK. Dan saat ini Marvin dan juga pemirsa pihak mobil dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mobil tahanan berwarna hijau ini sedang bersiaga untuk menunggu turunnya Richard Eliezer dari rutan Bares Krimpori untuk menghadiri juga sidang FONIS hari ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun Marvin terkait dengan keberangkatan Richard Eliezer ini berdasarkan estimasi kami seperti merujuk kepada keberangkatan-keberangkatan sebelumnya Richard Eliezer berdasarkan perkiraan kami akan meninggalkan rutan Bares Krimpori pada pukul 8.30 Indonesia bagian barat atau kurang lebih sekitar 9 hingga 10 menit lagi seharusnya Richard Eliezer tiba di lobi rutan Bares Krimpori untuk berangkat ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan sedikit meninjau kembali Marvin terkait dengan perkembangan kasusnya hari ini yang dari Richard Eliezer atau terdakwa Richard Eliezer akan menghadiri sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang FONIS sebelumnya terdakwa juga telah menerima tuntutan dari Jaksa Konopetunum sebesar 12 tahun kemudulan penjara. Dan hari ini kami juga masih terus menunggu terkait dengan bagaimana sidang FONIS yang akan dilayangkan atau hukuman FONIS terakhir pelayanan dari para hakim terhadap Richard Eliezer. Namun informasi lain yang dapat kami sampaikan Marvin dan juga Pemeriksa berdasarkan pantauan kami di aplikasi pengarah jalan kurang lebih Richard Eliezer menuju pengadilan negeri Jakarta Selatan ini akan menempuh jarak kurang lebih 6,6 km dengan estimasi perjalanan kurang lebih di sekitar 20 hingga 30 menit mengingat bahwa hal ini juga menjadi upaya untuk menghadiri sidang tepat waktu. Dan juga Marvin hal lain dapat kami sampaikan terkait dengan situasi sekitar dari rutan Baris Krimpori terutama di Jalan Turno Joyo hingga Jalan Patimura dan juga Jalan Sisingamangaraja saat ini terpantau lancar dan tidak ada pengamanan khusus terkait dengan radius wilayah ini untuk mengingat keberangkatan dari Richard Eliezer. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan saat ini Marvin berdasarkan pantauan kami mobil pengadilan negeri Jakarta Selatan ini didampingi oleh satu orang supir dan beberapa aparat keamanan juga saat ini sedang berada di atas di tempat Richard Eliezer saat ini untuk menunggu keberangkatan Richard Eliezer menuju pengadilan negeri Jakarta Selatan. Marvin. Ada beberapa awak media yang sudah masuk ke dalam ruangan. Apakah ada aktivitas di dalam? Iya Marvin dapat kami informasikan bahwa sudah ada betul sekali sudah ada beberapa awak media telah tiba di lobi Baris Krimpori dari sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat dan terkait dengan aktivitas di dalam saat ini dapat kami informasikan bahwa beberapa awak media tengah standby atau menunggu di depan eskalator tempat rutan Baris Krimpori untuk menanti langsung turun ya Richard Eliezer untuk menjalankan keberangkatan menuju pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun jika kami mengacu kepada estimasi keberangkatan yang seperti kami sampaikan pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat selama kurang lebih 5 menit lagi seharusnya Richard Eliezer turun untuk memasuki mogel tahanan menuju pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan hal lainnya dapat kami sampaikan Marvin hingga saat ini berdasarkan pantauan kami di lobi Baris Krimpori hanya ada awak media dan sifat aktivitas di sekitar rutan Baris Krimpori terutama di Baris Krimpori ini masih steril mengingat bahwa aktivitas terkait dengan keberangkatan Richard Eliezer ini merupakan prioritas dari kegiatan utama. Nah Marvin kami sudah mulai melihat adanya anggota provos dari Baris Krimpori yang perlahan sudah mulai turun kami saat ini tengah mengindikasikan bahwa Richard Eliezer akan sebentar lagi turun untuk masuk ke modul tahanan. Secara bertahap Marvin di dalam sudah mulai ada kurang lebih 5 orang aparat dari LPSK dan juga saat ini Marvin seperti yang kita bisa saksikan bahwa Richard Eliezer sudah tiba di lobi Baris Krimpori dan saat ini Richard Eliezer didampingi oleh LPSK dan juga beberapa personil dari pihak Pori sudah keluar dan saat ini memasuki dari mobil tahanan pengajaran negeri Jakarta Selatan. Berarti Marvin saat ini dapat kami sampaikan bahwa Richard Eliezer akan berangkat menuju pengajaran negeri Jakarta Selatan dan tepat waktu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga setelah ditutup sudah mobil tahanan pengajaran negeri Jakarta Selatan dan saat ini secara bertahap sudah mulai bergagas menuju ke pengajaran negeri Jakarta. Dan juga perjalanan dari Richard Eliezer ini Marvin juga turut didampingi oleh tim. Terima kasih. Namun banyak kepastian tepatnya kapan jatuh sidang akan kami update lebih lanjut dari pengajaran negeri Jakarta Selatan. Kita lihat saat ini pengamanan juga sudah diberikan namun cukup berbeda begitu dengan beberapa hari lalu ataupun terhadap terpidana lain yang juga kita lihat pengawalnya cukup ketat untuk pengawal sampai menuju ke pengajaran negeri Jakarta Selatan.